Halo guys, welcome back to my youtube channel. Di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara memanfaatkan limbah dapur untuk digunakan sebagai pupuk alami bagi tanaman hias kesayangan yang ada di rumah kita. Simak videonya. Oke guys, pada kesempatan saat ini, saya menggunakan limbah dapur kulit atau cangkang telur. Pertama, kita jemur dulu kulit telur ini. Terima kasih telah menonton! Oh iya guys, kasiat dari cangkang telur mengandung lebih dari 90% kalsium yang sangat berguna bagi tanaman untuk memperbuat batang, daun, dan mengkokohkan akarnya. Cangkang telur juga dapat membuat pH netral pada media tanam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, untuk pengaplikasiannya kita cukup taburkan saja di sekitar pot tanaman hias. Terima kasih telah menonton! 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 Oke guys, ke-2 hal di atas dapat kita lakukan secara rutin! Minimal 2 minggu sekali, agar tanaman kita sehat dan cepat besar! selamat mencoba ya guys selamat mencoba ya